Kamu sembunyikan dimana guru kamu itu? Saya sudah bilang saya... Siksa terus! Udah, singkat aja. Ayo kan, singkatkan. Siksa terus! Lumayan ini. Stop, stop, saya. Ini perempuan gila ini. Gila ini. Siksa terus. Siksa terus! Lebih baik saya. Hei, kamu rekam dia terus. Ini darah dari kemaluannya yang sudah direcet. Kamu bodoh! Jangan saja kalau kamu memberitahu kita guru kamu gimana. Kamu tidak akan disiksa seperti ini. Tapi kamu lebih milih disiksa. Ini perempuan memang gila. Bukan untuk kalian. Lagnat! Tosok ya! Kalau diasur dengan gurumu. Kalau kamu sudah dirusak sama gurumu. Iya kan? Kamu tetap memfitnah kami. Lain itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillah sahabat Kita membawa kabar duka yang dimana Mbak Lala ya Mas Hafiz ya Tapi setelah perjalanan Ini kita ada di pertengahan Antara Menurut saya kita pulang aja Kita manggil Gusnya Jangan Jangan merepotkan guru saya Apa gunanya kita Sebagai Untuk mengabdi pada guru kita Guru kita bersikir sama bahayai Lebih baik kita berdarah-darah Tunjukkan Seberapa besar kita pengabdiannya Tapi iya tau Kita sudah berdarah-darah kemarin kan Kita tau sendiri Tapi gimana kita harus melihat Kadar kemampuan kita Kita disini kita udah tau Kita itu gak mampu Kalau kita mampu Pasti udah dari kemarin Kita menang gitu loh Jadi apa gunanya gitu loh Kalau kita gak Ke guru kita gitu loh Begini Saya karangkobara Sudah punya amandat yang sangat-sangat besar Saya sudah berjanji Dio yak sama segerombolan Saya dengar namanya Usman Syekh Usman Itu bawa Dan dia dibawa oleh Murid saya Yang saya ajak untuk bergabung Untuk bertobat tidak mau Gimana menurutnya Ya maksud saya seperti itu Kita tunjukkan pengabdian kita Sama guru Mungkin ini jalan Jalan terang Untuk kita Untuk menunjukkan Gini loh saya Bentar saya Sama itu gak tau Siapa karangkobar Si parna ini ya Saya pernah melawan Gitu loh Gusnya bahkan Hampir apa ya Dulu itu pernah kalah Gitu loh Iya Tapi kita punya tau Tidak sepatutnya kita menyerah Sebelum berang Iya kita tau Tapi kan apa sahanya Kita minta bantuan Sama Gusnya Gitu loh Kita udah tau Kita gak bakal kuat Bagi karangkobar malu Sebelum saya bermuntah-muntah Darah Karangkobar Tidak akan memanggil Kita gak boleh egois gitu Saya tidak egois Kita masih banyak Apa banyak Memerlukan kita Karena guru saya Sangat sibuk sekarang Masa ini Kasian Sibuk gimana Kalau misalnya memang Mbak Lala itu Santri kesayangannya Pasti beliau Menyempatkan waktu Gitu loh Kasian Kita Untuk kedua kalinya Untuk berapa kalinya Harus berjuang Harus berjuang Karangkobar yang akan menghadapi Andai kata saya gugur Dalam peperangan ini Saya tau Samban itu punya Ilmu rahorontek Terus Sakti ya Tapi mereka itu Juga sakti Lebih Lebih jauh lah Ibaratnya Dan mereka jumlahnya Banyak gitu loh Kita harus memikirkan Kita cuma orang Patrising sama kameramen Gitu loh Kalau kita mati Gak ada gunanya Sia-sia dong Begini saja Apa yang terus Saya tidak memaksa Tidak egois Saya tidak memaksa Tidak egois Kalau mas Kalau mas Kalau mas Kalau mas Merasa Bukan tugas 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 tapi Tidak ada hasilnya Sama saja Kita membawa tenaga Mending kita lapor dulu Gimana mencari solusi Insya Allah Mbak Lala Itu sudah dijaga Sama Allah Gitu kan Ya udah Kita mending Kita cari solusi Sama busnya dulu Gitu loh Gini Saya bingung nih Mas Ryan Biarlah Karangkobar Jatuhi sendiri Kalau memang Mas Ryan Dan Mas Merasa Tidak sanggup Melawan mereka Biarlah Karangkobar Yang akan Melawannya Andai kata Karangkobar Akan Bermandikan Darah Tidak apa Saya akan Tunjukkan Pengadian saya Pada Aku Karena Di atas langit Pada langit Orang itu Punya Kepas Andai kata Sekarang ini Saya Kalah Yang tidak Jangan salah Yang penting Saya sudah Berusaha Berjuang Kalau memang Mau menjemput Silahkan Kalau ikut saya Silahkan Seperti itu Saya yakin Cepat Cepat atau Lambat Terus Pasti akan Kesini Untuk Nyelamatkan Lala Makanya Kita harus Datang Sekarang Harus Cepat Menolong Mbak Lala Karena Mbak Lala Itu sendiri Perempuan Takutnya Kenapa Nunggu Kurang tenang Kalau misalnya Sekarang kau baru berangkat sendiri Saya gak bakal tega Tapi beliau bersikeras Tapi kalau misalnya kita berangkat bareng Kita juga gak bakal kuat Jadi Bukannya kita menagukan Sampai Tapi saya melihat dari Perang kita kemarin Sekuat tenaga kita melawan mereka Karena kita kalah jumlah Kita jangan mengambil Salah langkah Karena Kita sekali salah langkah Nyawa yang melayang Kita memang Jihad lah Ibaratnya Tapi ya Kalau misalnya mati Seperti itu Kita gak meninggalkan Apa-apa Untuk Anak cucu kita Nanti gitu kan Kita masih dibutuhkan Banyak orang Sampai yang terutama Saya mohon lah Kita cari solusi dulu Gimana gitu loh Jangan langsung kesana Langsung kesana Aku hargai Pemikiran mas Rayan Dan mas Alkit Saya hargai Tetapi bagi karangkobar Tidak ada sia-sia Selagi kita di jalan benar Andai kata karangkobar Akan terbunuh Dalam peperangan nanti Karangkobar Akan ikhlas Menerimanya Sebarat Saya tidak ego Saya tidak beri Karena saya dididik Dengan rasa Dengan jiwa yang puan Tidak ada gentar Dengan syafat Ketua Dia belum tentu bisa mengalahkan korup Belum tentu dia bisa membunuh karangkobar Karena mati adat tangan Allah Percayalah Kita Allahu Akbar Kita harus tunjukkan Pada dunia Kalau kita memang benar-benar Ingin berjuang Biar lebih tenang Kita putuskan habis salawat Iya Salawatan dulu biar tenang Biar kita bisa memutuskan Pendapat karangkobar Atau pendapat Syah Karangkobar Atau pendapatnya Mas Rayin Juru saya juga masih bingung Monggo Mari kita bersama-sama Mas Rayin Tolong dipimpin Iya Semen aja deh Gak apa-apa Mas Rayin masih bingung ini Gak ada sikil Gak ada sikil disini Silahkan Biar tetap selesai Ini urusannya Maulaya Salli Wasallim Da Iman Abadan Ala Habibika Khoy Berjalan Do Seufaat Wah Le Girl Kau Lim Al-Fatihah 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 menyandra seorang wanita apakah turun terjatuh siksa terus biasa jadi korban panggil gurumu itu masalah kemarin kamu masih belum buat belum mati belum puasa ya Oh gitu mau tak ratakan lagi monggo siksa terus dia Aisra jangan tanggut ya mana Idris panggil Idris ke sini dan kokoban kembali kepada kami panggil gurumu biar tahu kekuatan kita gimana ayolah kamu kembali ke jalan Allah meskipun kamu yang membangkit aku hahaha kamu salah guru-guru cabul hahaha kalian kesini cuma dua orang kalian cuma dua orang hahaha mau tak matikan sekarang apa gimana tidak peduli kalau kalian karankobat ini semua sia-sia saja sendiri pun akan melawan kamu walaupun saya akan binasa di sini saya kamu belum berjanji masalah kemarin belum buat hahaha hahaha kamu kasih tahu saja siap kau melawan kamu hahaha hahaha sudah kau saksikan saja ini udah jauh menikmati saja dia bangga bisa menyantara seorang wanita hahaha 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 kalau kamu guys bawa kembali kepada kamu kamu sudah jauh menikmati karena siksa k конц灰 lalu ada benar yang menyaksikan kamu sudah sini 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 sudah ayo taburin ya hai 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 kamu mau Atau kamu menyakiti perasaan murumu pakel jangan sutur saya cukup karangkobar yang hadapi kalian andaikata karangkobar telanjangi saja sudah jangan sutur saya apakah kamu percaya kalau guru saya mencabut kamu seperti itu kamu ikut aku apakah itu membuktikan kalau kamu yang melakukan lihat dia kamu yang melakukan kamu seperti dia itu perbuatan burung sudah seksa dia suka kan dia suka sudah karangkobar kamu pernah hasilkan gurung daripada dia diperkosa sudah lah itu saya saja kamu suka eh nenek bawa tanah eh eh tambah tambah ayo hidup tambah dia gak usah berisik kamu kamu kasih lihat kamera lihat kasih lihat kamera hei 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 jami Allah yang rasulullah saya tidak akan membiarkan kalian kamu mau aku matikan disini siksa dia saya tidak peduli aku nikmatin kamu dulu jangan sentuh saya ayo kang kita kang ayo kang kita asyik kang ayo kang ayo kang ayo kang kamu menikmati saja orang kesatria orang kesatria jangan sakit ayo kang ayo kang menyandar seorang wanita saya tidak peduli ha 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 bagi kerangkobar kalian dia tertawa berarti dia suka kan banyak bicara kau panggil percuma percuma kalau kau mau mau hitam-hitam sekalian jangan tanggung-tanggung sudah kau kembali saja seperti kami dulu hei sekalian hei parno ini pertama buat saya ditasarkan mereka aku sudah bilang aku sudah bilang sama kalian kamu nyerang seribu kali akan tertiri seribu kali karena kerangkobar masih ada rawa roti ke pecah som kalau mau lihat kerangkobar lihat sejaknya banyak bicara nah saya hakku kalian memang takafi kalian tidak bisa membunuhkan aku lebih baik kamu mengikut ajaran agama kamu yang mengikuti kamu yang mengikut aku saya tidak akan pernah mengikuti kalian kamu salah karena saya sudah pernah seperti kamu saya percaya kekuatanmu ya Allah kuasamu ya Allah hanya kepada saya pernah lebih baik kalian bertobat sebelum ajalmu tiba kau yang harus kembali masih ingin mencoba sampai nafasmu habis menyerang sekarang kobar sekarang kobar tak akan mati panggil edris belum kamu bilang saat disini hati hati yang namanya usman tapi kamu hatinya seperti wanita tidak peduli kamu bisa menyentara wanita kalau kamu berani lihat jejaknya korek kobar tunjukkan jangan banyak bicara kau sudah binasahkan kamu tidak bisa melayang saya ayo binasahkan saja panggil edris pergi dari sini panggil edris kamera lekam saya akan mempelah akan mempelah batim untuk keselamatan karena saya adalah pangglimata sudah panggil edris tidak peduli sudah panggil edris sebelum kamu binasah disini bismillahirrahmanirrahim binasahkan saja kamu panggil daripada kamu binasah disini panggil edris sekarang orang koba mengalah panggil edris panggil edris orang koba sebagai seringan edris sudah panggil edris kesini siap-siap kau melawan kami apipada menyanyiakan nyawamu disini kau tidak akan mampu melawan kami bersifat ayo serang kerangkob kalau mampu membunuh kerangkob hebat sudah binasahkan dia hei kamera kalian binasahkan dia kamera ikut saya biar gurumu tahu ini gak sedang saya ayo tambah dia siksa dia siksa telanjang dia kasih tahu dimana gurumu atau kamu habis kamu boleh biar gurumu tahu bagaimana rasanya disiksa seperti ini biar gurumu ketahui siksa dia tambah dia biar gurumu tahu kasih tahu gurumu dimana kamu sembunyikan dimana guru kamu itu saya sudah bilang sudah sikap aja ayo kan sikapkan ini perempuan gila ini dia rela merusak kemaluannya hanya karena demi mempertahankan kehormatannya daripada gila siksa terus siksa terus lebih baik saya daripada harus memberikan kamu rekam dia terus biar gurumu tahu kehormatan saya untuk kalian bodoh memang bodoh sudah sikap aja dia merilakan dirusak kemaluannya sendiri lihat ya ini darah dari kemaluannya yang sudah dirusak apa dia bodoh kamu bodoh coba saja kalau kamu memberitahu kita guru kamu dimana kamu tidak akan disiksa seperti ini tapi kamu lebih milih disiksa kamu perempuan bodoh serang mati sekorbankan jiwa raga saya hanya untuk melindungi kehormatan saya gila kau ini perempuan memang gila saya hanya menjaga keikhlahan saya untuk suami saya nanti bukan untuk kalian manusia-manusia laknat siksa kasih tahu saja dimana gurumu kasih tahu saya tidak akan memberitahu kepada kalian tutup ya kamu telah diasut dengan gurumu padahal kamu sudah dirusak sama gurumu ya kan kamu tetap memfitnah kami sudah sebetulnya yang merusak itu adalah gurumu sendiri iya kan sudah singkatkan saya tidak sekejam kalian ayo kan sudah tidak sekeji kalian dia menjaga maruah wanita tidak seperti kalian ngomong kosong dimana guru kamu sudah se tidak ada kamu tersiksa kayak gini lebih baik saya mati lebih baik saya mati daripada harus bersama kalian gila kamu gila kamu bodoh kasih tahu dimana kamu temanjikan dimana gurumu harus kuat kamu harus kuat maafkan saya saya belum bisa membantu tetapi sekarang lebih kau saksikan juga buktikan kalau Pak Nala itu memang benar-benar kuat ayo 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 hahaha sudah kesaksikan saja kamu panggacut orang sesaktif kamu bisa menyesua perempuan hahaha hai sekarang kebar udahlah menyerah kita setambul dari Turki daripada guru kamu mati sia-sia sudah menyerah rakyat hahaha daripada saya menyerahkan tetap setambul kepada kamu lebih baik saya mati di sekat serang Allah kuatkan Mbak Nala kuatkan Mbak Nala kamu harus kuat mufti kalau kehormatan saya kehormatan apa kamu sendiri sudah merusak kehormatanmu bodoh lebih baik saya rusak sendiri sudah harus menyerahkan kepada kalian kamu bodoh perempuan gila kasih tau dimana guru kamu jangan sampai dikasih tau jangan sampai dikasih tau tunjukkan kalau memang kamu murid yang sejati tunjukkan hahaha lebih baik kamu siksa saya jangan siksa perempuan ayo tidak ada gunanya siksa kamu kobar kamu tidak bisa membunuh sekarang kobar saya tidak akan bunuh kamu kamu saksikan saja hahaha biar guru saya menikmati tubuh dari wanita ini hahaha ayo siksa terus dia ayo saya baru kali ini saya tahu ada wanita seperti ini yang rela merusak kemaluannya sendiri daripada disiksa hah rekam terus dia ayo siksa tambah dia tidak akan menyerah sudah hahaha perkosa saja kita perkosa rame rame sikatkan lumayan siksa dia bisa berguna untuk meningkatkan ilmu hahaha 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 nanti saya juga minta bahagian hahaha rekam terus rekam terus dia rekam terus rekam rekam dia supaya gurumu tahu bagaimana saya menyiksa dia bagaimana rasanya rasanya diseksi fitnah seperti itu bagaimana rasanya disakit hati ini dua tahun yang lalu rekam terus hahaha kamu kasih tahu atau kamu mau disiksa kasih tahu terus rekam rekam terima kasih nyawa saya yang diambil saya tidak akan pernah menyerah gila kau hahaha kamu cantik-cantik bodoh ya kamu bodoh ayo ayo eh mending kamu ikat kita ajak buru kamu itu cabul lumayan buru kamu itu cabul lihat dia sampai hamil seperti itu ngapain kamu ikuti tris terus ya daripada kita perkosa rame-rame ya gak mau hindun sikat aku serahkan sudah sih sikat dia perkosa dia aku sudah gak suti perkosa dia kemalahnya sudah dirusak kemalahnya sudah dirusak kalau kamu mau makan aja dia makan rekam ayo rekam terus ya rekam kau memang gila ngapain kamu nangis gurumu tidak bisa bantu kepada kalian eh saudaraku percuma juga kita gak bisa pakai dia kemalahnya udah lupa ngapain memang dia gila udah penuh ngapain ngapain ya terus kenapa kamu nangis ha ngapain kau tuh bodoh kau terhasil dengan gurumu kami tak apa kamu ini lihat dia gurumu itu cabul ngapain kamu ikut dia mending ikut kita hei hei kenapa kau merusak kemalahnya sendiri daripada menikmati kami lebih baik saya merusak jadi saya sendiri daripada harus menyerahkan diri saya kepada kalian ya lah banyak omong kau eh dasar bodoh siksa aja terus siksa aja ini terus siksa aja gurunya tahu ayo siksa terus ayo siksa ayo siksa jangan bisanya menyuruh-nyuruh ayo bono karangkobar ayo bono karangkobar asalkan dibebaskan ayo jangan bisanya kamu seperti itu tidak layak dipanggil seh usman kalau sifatnya seperti itu ilmu banyak tapi kenapa kamu menyiksa perempuan saya menyiksa dia supaya gurumu tahu supaya gurumu tahu gimana rasanya di fitnah gimana rasanya sakit hati kamu takut dengan karangkobar iya kamu takut dengan karangkobar tidak bisa membunuh karangkobar sabar balalah kuatkan imanmu ayo buktikan buktikan kalau kamu murid yang sejati buktikan imanmu harus tebal kamu kasih tau saja gimana rekan terus rekan terus biar gurumu tahu kameramen gimana kalau dibikin live sekalian biar guru kamu tahu sendiri gimana keadaan santri kesayangannya ini padahal dia wanita bodoh kasih tau dimana gurumu sekarang kamu bodoh kamu jadi wanita jangan bodoh hidun biarin kalau dia gak mau kita bunuh aja jangan kita nikmati dulu tubuhnya saya mati untuk membela agama saya untuk membela guru-guru saya daripada saya harus mengikuti nafsu kalian gila kan siapa yang nafsu sama kamu kamu bodoh paling-paling gurumu yang rusak itu gurumu tuh yang nafsu gimana ini kita bunuh atau gimana saya nikmati saya nikmati nikmati itu matiin aja saya sudah jijik lihat dia saya juga jijik pulang dulu aja kita gak bisa ngadapin bukanya kita lemas tapi kasihan itu lala kalau kak gitu terus kita gak bisa saya akan membawa guru saya kesini tunggu kalian apa yang akan perbuat jangan sentuh guru saya kalau sampai sentuh guru saya kau tidak akan bisa melawan kami sudah kau nikmati saja penyiksaan kami sabar saya akan datang kembali untuk membar guru saya meni tolong 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 kalau muridnya disiksa disini mari kobar cuma segitu kemampuanmu gimana kecepatan kita kita pulang dulu benar kata ma tetapi kerangkob baru yakin jangan tapi kita harus cepat-cepat memanggil guru kita perlu seperti itu ayo ya Allah lindungi kita tidak akan pernah takut dengan mereka Allah 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 Muhammad Allah Oh ya udah Assalamualaikum 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 kita semua biomania pemuda pembersatu bangsa Indonesia tanah air kita merah putih melekan di dada duhai guruku belahan jiwa karena engkau kami mengenal cinta dimanapun kami berajar geomania untuk Indonesia kita semua geomania pemuda pembersatu bangsa Indonesia tanah air kita merah putih melekan di dada di lodi pamintan kita usdivis guruku kami tercinta taliku jana kebanggaan kita panggil kami geomania jayalah jaya geomania jaya selalu abai pulama tangguhkan hati untuk indonesia bersolawat sampai akhir masa sebuah pulang duhai 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 melahan jiwa karena engkau kami mengenal cinta dimanapun kami berada geomania untuk Indonesia geomania untuk Indonesia Terima kasih Terima kasih